Terima kasih Anda masih di Berita TV-mu. Pemirsa pidato Presiden Joko Widodo yang menyebut ada isu propaganda Rusia kini ramai dibicarakan, bahkan dinilai bisa menjadi ancaman serius bagi demokrasi dalam pemilu 2019. Direktur Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI, Boni Hargens, mengingatkan bahaya dari penggunaan teknik propaganda Rusia dalam pemilu 2019. Belakangan ini, isu soal propaganda Rusia ramai dibicarakan setelah disebutkan oleh Presiden Joko Widodo. Propaganda Rusia ialah istilah yang muncul dalam peta politik global sejak Perang Dingin. Menurut Boni, maraknya propaganda Rusia sudah diadopsi politik elektoral Indonesia sejak tahun 2016, di mana hoaks dan narasi kebencian yang berbalut politik identitas tumbuh subur. Cirinya, dengan menyebarkan hoaks dan berita kebohongan secara masif. Di Indonesia, teknik propaganda Rusia dimulai sejak Bilkada Jakarta yang semenjak itu digunakan. Propaganda Rusia, di mana menjadi ancaman serius terhadap demokrasi dan peradaban, ujar Boni Hargens dalam acara diskusi bertajuk propaganda Rusia ancaman bagi demokrasi kita di kawasan Jakarta Selatan. Seperti diketahui, calon Presiden nomor urat 01 Joko Widodo memakai istilah propaganda Rusia saat bertemu penghusa kayu dan mebel di Solo pada minggu lalu. Jokowi menyebut, ada tim sukses yang memakai propaganda Rusia dan konsultan asing. Teman-teman sekalian, kita mungkin agak terkejut dengan istilah propaganda Rusia, tapi sekali lagi ini istilah akademik, istilah yang dimunculkan oleh para ahli politik seperti Christopher Paul atau misalnya Miriam Medjus. Ini istilah-istilah untuk menamai dinamika politik global yang di mana Rusia memainkan peran yang cukup krusial. Tahun 2008 setelah memasuki Georgia dan kemudian dilanjutkan dengan invasi ke Crimea dan juga disusul dengan beberapa keterlibatan Rusia di kawasan Suria dan sekitarnya, itu para ahli melihat ada dinamika model pendekatan propaganda Rusia yang kemudian memanfaatkan kebangkitan teknologi internet sebagai sarana dan mengangkat semburan kebohongan sebagai amunisi, sebagai upaya untuk membangun persepsi publik. Ijo Branski memberitakan dari Jakarta.